Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita menuju kampung kebun kurma 111 di Patakaturi luas kebun kurma disini ada 4 hektare dengan total tanam efektif sekitar 500 pohon kurma untuk pohon kurmanya sendiri disini dibibit dengan kultur jaringan dengan bibit jenis bahari bisa berbuah sampai mulai perbuahnya umur tiga tahunan ini adalah irigasi dari perkebunan 111 kebun kurma ini suplai air diambil disini yang dialirkan langsung dengan otomatisasi melalui sistem-sistem penyiraman air di sini dilakukan secara otomatis ini adalah umur tiga tahun yang baru saja dipanen berapa hari yang lalu ini ada saluran otomatis ini kontrolnya ini yang tiga tahunan yang kecil-kecil ini masih satu tahun tiga tahun sama ini ini mah satu tahunan yang nggak gitu apa tambah sulamnya panen terakhir sekitar lima hari yang lalu baru dipanen terakhir jadi saat ini sudah tidak ada lagi buah-buah kurmanya yang bisa dipanen karena sudah dipanen beberapa hari yang lalu nah ini dia perkebunannya perkebunannya dengan sistem perairannya otomatis ya Insya Allah seperti yang dibangun di kampung kurma jonggol dan grupnya nah ini adalah pohon kurma yang sudah dipanen beberapa hari yang lalu ada bekas-bekas tandanya juga di sini untuk penyiraman sekitar 40 menit supaya basah semua penyiraman jangan sampai kena pohon tapi hanya bawahnya saja supaya sampai benar-benar basah bawahnya ini baru bekas-bekas dipanen beberapa hari yang lalu penghasilan dari satu pohon ini untuk panen pertama kali ini rata-rata 40 kilo dan yang terbanyak itu ada yang sampai 80 dan 120 kilo ada beberapa pohon yang bisa mendapatkan penghasilan yang sangat banyak untuk tandanya sendiri perpohon ada yang rata-rata 20 tandan untuk tandan dipilah-pilah mana yang baik mana yang kurang jadi yang kurang bagus itu atau yang terlapat dibuang saat kebun kumat di sini sebetulnya tidak terlalu banyak cuman 500 bibit dibandingkan dengan rencana di kampung kurma tentu baru beberapa persennya saja ya jarak tanamnya ini sekitar 10 meter jarak tanam lantar pohon sekitar 10 meter diaturnya jarak tanam lantar pohon bisa antara 7 sampai 8 meter per pohon antar pohonnya di sini ada pekerja yang sedang melakukan perbaikan untuk penyemprotannya mengganti bagian-bagian yang rusak kurma ini disemprot untuk musim hujan dua kali dalam satu hari sedangkan untuk musim kemarau tiga kali dalam satu hari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati